Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman di video kali ini ya Coba kita bahas saham PT PA ya yang hari ini tembus resisten psikologis ya di harga 4.000 dan ini merupakan hal yang bagus ya karena PT PA masih bisa bertahan di harga 4.000 ya kalau dia masih bertahan di situ atau paling nggak di supportnya yang di 3900 ke atas itu PT PA masih bisa naik lagi ya cuman memang ini sudah naiknya cukup tinggi ya teman-teman ya kalau kita lihat dari beberapa hari yang lalu ya ini dari 3500 kemudian satu bulan itu dari 3260 ya ini sudah naik ini lebih dari 20 persen ya 4000 dikurangi 3260 coba kita lihat dibagi 3260 22,6 persen ya jadi udah 20 persen lebih dan ini cukup riskan ya kalau misalnya teman-teman mau masuk juga ini udah cukup riskan tapi kalau misalnya kita spekulasi B juga masih bisa siapa tahun ini mau dibawa ke harga 4600 ya kita lihat ya biasa di 4400 atau 4600 ya ini sebelum sebelum ini ya pas tahun 2022 ini sebelum pembagian dividen tuh bisa naik sampai 4600 tapi ini kan saat harga komoditas naik tinggi ya teman-teman jadi kemungkinan prediksi ke sini mungkin enggak enggak bisa sampai ke situ paling enggak ke 4300 masih mungkin ya 4300 masih mungkin jadi kalau teman-teman mau ikutan bisa spekulasi buy ya tapi tetap gunakan money management ya siapa tahu nanti dibawa turun langsung ya karena ini saham ini sudah naik cukup tinggi dan isu pembagian dividen ini juga masih belum jelas kira-kira berapa persen DPR nya walaupun laporan keuangnya sudah muncul ya teman-teman coba kita lihat nih labanya naik 58 persen atau 12,56 triliun hati labanya cukup besar kalau kita lihat di guys statistiknya ya IPS nya itu berarti sekitar berarti ini prediksi kemarin ini ya 1100 ini ini lebih 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 rendah ya kalau kita lihat IPS nya itu coba IPS nya berarti sekitar 1094 ya 1094 1094 1094 kalau dibagi dibagikan paling enggak 75 persen ya sekitar 820 820 dibagi harga saham yang sekarang nah dibagi harga saham sekarang 20,5 persen ya teman-teman jadi kalau dibandingkan dengan kenaikan harga sahamnya yang sekarang sudah naik 22 persen sepertinya ini sudah mulai ketinggian ya harganya ya sampai TPA ini sudah mulai ketinggian jadi tetap teman-teman harus hati-hati ya kalau mau masuk ke sini kecuali teman-teman sudah siap resikonya ya kalau misalnya nanti kalau misalnya dibawa turun ya enggak apa-apa yang penting every down every down di bawah nah nanti pas mendekati kumdet biasanya kan naik lagi ya nah nanti kalau perhitungan seperti itu enggak masalah ya jadi yang penting teman-teman masuk dalam beberapa titik ya jangan langsung satu titik bisa antibody di 3940 sempat tahun dibawa ke situ atau 3950 ya ini kalau beli di pembukaan tadi lumayan ini 3820 kalau kita lihat ini turunnya berapa persen ya 4 kalau yang tahun lalu ini dari 4630 ke 4053 ya 600 poin 600 poin tapi habis itu turun lagi sampai 37.700 sekitar 1000 poin ya turunnya hampir 30% teman-teman jadi tetap hati-hati ya terus secara teknikal kita lihat di mirai aset ya oh ya bagi teman-teman yang belum punya akun di mirai aset bisa klik di link deskripsi ya tinggal isi data disitu nanti akan dikontak oleh tim marketing dari mirai aset ya salah satu keuntungan mirai itu ya dia running trade nya bagus up to date dan nggak apa nggak lelet lah ya jarak apa antara yang real dengan transaksi yang kita klik di sekuritas ini hampir downtime nya nggak terlalu banyak ya terus ini kita lihat ya disini secara cat memang ya MACD ini naiknya tinggi tinggi banget temen-temen hati memang naik tinggi kemudian ini pasti dan belum ada sinyal turun ya ini ya MACD nya masih naik ya kita lihat transaksi untuk besok secara daily hari ini naik berapa persen 3,09 persen ya ini naik terus nih PT BA dari tanggal 22 sampai sekarang ya 22 Februari sampai Maret naik terus ini kenaikannya sudah lebih dari 10 persen dia secara broker summary yang masuk mana nih CC ZP BK ya asing masuk untuk tekniknya tekniknya kita lihat by karena dia udah tembus MA 200 ya 3890 atau 3900 lah tapi RSI stokastik strong sell ya karena udah apa ya sudah jenuh beli ya tapi MACD buy yang lain ADX very strong trend ya foreign ini masuk ya 111 ribu ya foreign masuk jadi memang ini ada tanda-tanda untuk PT BA untuk menguat tapi ini penguatannya sudah mulai risiko ya teman-teman tapi kalau teman-teman mau masuk bolehlah masuk tapi tetap dibagi beberapa titik ya kalau nanti dibawa turun lagi kita masih bisa beli lagi ya karena ini kan newsnya pembagian dividen tuh kalau nggak salah bulan April ya bulan April jadi dividennya di bulan coba kita lihat jaringannya agak lambat ini ini crop action nya ini pembagian dividen bulan April jadi nanti kita lihat kita tunggu rups yang terdekat ya namun kalau nggak Maret ya awal April ya eh jadi kalau nggak April ya Mei ya habis Juni biasanya April terus Juni lagi ya terus masih juga ada isu ini ya akuisisi PLTU oleh PT BA itu juga nanti pengaruh juga nanti hasilnya bagaimana kalau misalnya dari laba diambil sebagian untuk akuisisi itu ya nanti pasti saham PT BA ini longsor ya jadi teman-teman tetap harus waspada ya jadi ada dua pertimbangan yang pertama adalah eh harga komoditas turun apa enggak komoditas batubara pada saat kumdit itu yang kedua kepastian pembagian dividennya berapa kalau lebih ekspektasinya sesuai dengan pasar ya saham PT BA bagus tapi kalau nggak sesuai ekspektasi ya bisa rontok misalnya terus yang ketiga masalah akuisisi PLTU ya itu jadinya seperti apa gitu jadi ada tiga pertimbangan itu yang pulih teman-teman pertimbangan tapi kalau teman-teman sudah punya saham PT BA di harga bawah ya nggak apa-apa nggak masalah dipetahankan aja sampai mendekati komplit siapa tahu naik terus ya pas naik itu mendekati komplit kita jual biar nggak kena jebakan dividen ya oke ya itu dulu ya teman-teman untuk review saham PT BA ya setelah laporan keuangannya muncul ya mudah-mudahan bermanfaat tetap teman-teman nilai sendiri risikonya dan profitnya karena investasi saham itu sangat sangat tinggi ya high risk ya jadi teman-teman jangan mudah terjebak oleh isu-isu yang kadang malah cuma dimainkan oleh sekelompok orang ya untuk apa menjebak retail ya oke itu dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih